Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la syarikalah ta'ziman lishani wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani wa salawatullahi wa salamu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Ikhwati billah wa zaniyallahu ta'ala wa iya kumjamian para pemirsa salam tipi yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah muazzahu wa jalla bertemukan kita dalam acara kajian rutin kita kajian kitab syaksiyatul muslim Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan kajian yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya namun untuk menyegarkan lah ya ingatan kita terkait dengan masalah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa kita sudah menjelaskan tentang adanya Allah muazzahu wa jalla itu bisa dilihat dari empat sisi pertama adalah dari sisi dalil ya dalil akal namanya ya sebagaimana kita langsung saja sebutkan waktu itu tentang kisah ya imam Abu Hanifah yang didatangi oleh orang-orang dari India yang mereka berdebat tentang apa namanya ini adanya Allah ada apa tidak nah gitu kan terutama Abu Hanifah memberikan analogi bahwa ada kapal yang muat sendiri pergi sendiri dan sebagainya mereka tidak mengakui mereka katakan gak masuk akal kata Abu Hanifah kalau begitu bagaimana pula dengan alam ini gak mungkin ada sendiri dengan begitu bulan mengadakan diri sendiri matahari jadi sendiri gak mungkin pasti ada yang mengadakan sebagaimana juga kapal tadi gak mungkin dia datang sendiri muat barang sendiri dan sebagainya tanpa ada yang tanpa ada yang muatkan ini adalah sesuatu yang mustahil demikian juga dengan alam ini baik kemudian dalil tentang hisi panca indera bisa dilihat bisa dirasakan ini doa-doa kita lihat dalam hadis yang direkkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang Arab badui yang datang kepada Nabi bahwa Nabi sedang khutbah Jumat beliau mengatakan Ya Rasulullah ini sudah hancur semua harta sudah hancur semuanya apa namanya ini keadaan kami sudah kering kerontang semuanya Nabi berdoa ternyata dikabulkan langsung oleh Allah SWT yang terakhir waktu itu sudah bahas tentang dalil fitrah bahwa fitrah manusia selama belum berubah pada asalnya mereka mengakui adanya Allah ya hatal baha'im kata beliau Muhammad SAW hatal baha'im yaitu hewan pun kita lihat seperti di semut semut dia pun terentang dan berdoa kepada Allah mengangkat kakinya kepada Allah dan mengatakan Allahumma inni khulkun min khulkik inna khulkun min khulkik ya Allah kami ini juga makhluk dari makhluk-makhlukmu walatamna anna sukiyaka janganlah engkau halangi kami dari curahanmu maka Nabi Sulaiman mengatakan irji'u pulanglah kalian pakot sukitum bidakwatu khairikum kalian sudah diberi curahan dengan dakwah selain kalian dengan doa dengan doa-doa selain kalian itu siapa? doa semut ya kenapa Nabi Sulaiman yang dikisahkan seperti karena Nabi Sulaiman ini mengerti bahasa burung mengerti bahasa ewan ini salah satu mu'jizat ya daripada Nabi Sulaiman alaihi salam dan beliau banyak tentaranya kan ingin pun tentaranya hewan-hewan tentaranya hatta ini semut ini makanya luar biasa sekali apa namanya mu'jizat dari Nabi Sulaiman alaihi salam dan dia adalah anak daripada Nabi Daud ayah dan bapak dua-duanya jadi jadi rasul ya masya Allah ini keutamaan yang diberikan oleh Allahumma inni khulkun kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi ma'assalatu wassalam jadi terakhir kita sampaikan bahwa fitrah manusia itu terbentuk mengenal Allah dan mentuhidkannya masalahnya fitrah ini bisa kita jaga apa tidak kan itu itu saya kira sekedar murajaah mengevaluasi kajian kita yang lalu kita lanjutkan kembali pertemuan kita ini dengan membaca apa yang disampaikan oleh Asyai Muhammad Ibn Salim jadi kita masih ini ya masih merampungkan tentang dalil al-fitrah secara fitrah manusia kita lihat dan Allahumma inni khulkun ada dalilnya sebagaimana dipirmankan oleh Allahumma inni khulkun dalam surah Al-Arab ayat 172 dan 173 kata Allahumma inni khulkun dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil daripada anak keturunan Adam dari tulang-tulang sulbi anak Adam cucu-cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil persaksian mereka mengambil persaksian di atas diri-diri mereka agar jangan kau mengatakan pada hari kiamat sesungguhnya kami dari perkara ini adalah orang-orang yang lalik jadi Allahumma inni ini telah mengambil perjanjian di luar sana sering disebut dengan perjanjian primordial perjanjian di awal dari tulang sulbi anak Adam ini sudah diambil oleh Allahumma inni telah diambil oleh Allahumma inni apa perjanjian alas tubi Rabbikum bukankah aku Rabb kalian ya kami mengakui mengatakan Rabb kami agar kau tidak mengatakan pada hari kiamat sungguhnya kami dari perkara ini lalik atau supaya jangan kau mengatakan hanya saja berbuat syirik itu adalah bapak-bapak kami dari sebelum kami kami adalah anak keturunan setelah mereka jadi artinya Allah mengambil persaksian ini dulunya di awal-awal daripada apa namanya ini anak cucu Adam kan kita tahu penciptaan manusia ini kan sudah ditentukan oleh Allahumma inni semuanya kan sudah dicatat sudah diketahui oleh Allahumma inni pencatatan ini terjadi kapan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi kapan menciptakan langit dan bumi Allahumma alam jauh sebelum itu 50 ribu tahun bukan setahun dua tahun 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi ciptakan langit dan bumi aja kita gak tahu kapan jadi kata Allahumma alam agar kalian pada hari kiamat tidak mengatakan kami laleh dari ini dari pengakuan kami bahwa engkau adalah Rabb kami Allah atau kalian tidak mengatakan pada hari kiamat yang membuat syirik itu ayah-ayah kami bapak-bapak kami kami hanya keturunan mereka yang mengikuti mereka jangan kalian katakan seperti itu kenapa karena persaksiannya jelas fitrahnya sudah ditanamkan oleh Allahumma alam maka ayat ini kata Syekh Muhammad salim menunjukkan bahwasannya manusia itu terbentuk dengan fitrahnya ala syahadatihi dan atas persaksiannya biwujudillah warubiati dengan adanya Allah dan rubiahnya Allah mereka mengakui adanya Allah dan mereka mengakui bahwasannya Allah menciptakan menghidupkan dan lain sebagainya sama saja kita mengatakan sama saja kita katakan bahwasannya Allah telah mengeluarkan mereka dari zuhri Adam dari tulang sulubi Adam dan Allah mengambil persaksian mereka atau kita katakan atau kita katakan ini adalah sesuatu yang telah Allah susun di dalam fitrah mereka dari pengakuan dengan adanya Allah maksudnya ayat ini menunjukkan bahwasannya manusia mengenal rubnya dengan fitrahnya ini jelas ya jadi fitrah manusia ini adanya Allah makanya ketika kita berdoa itu berdoa lah ya fitrah kita ini berjalan kan adanya satu zat yang kita ingin meminta kepadanya siapa lagi kalau bukan Allah yang berseman atas harasnya di langit dan begitu berjalan ke atas hati kita ini ya oleh karena itu ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tipi yang berbahagia bapak dan ibu maka jelas ya dalam fitrah ini menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sesuatu yang gak bisa terbantahkan ya maka kalau kita tanya anak-anak yang memang fitrahnya bagus ya siapa Tuhanmu ya dia akan menjawab dengan fitrahnya ya ada Tuhannya yang udah bisa diajak bicara lah ya yang kalau masih kecil-kecil kan terlalu kecil itu gak bisa komunikasi kita tapi akan dia tahu ya karena fitrahnya itu masih bersih ya fitrahnya itu belum terkontaminasi belum teracuni oleh pemahaman pemikiran yang yang jelek yang pada akhirnya merusak daripada fitrahnya itu sendiri ikhwatifillah anzaniallahu ta'ala wa iyaakum jamian hadihi adillatun hadihi adillatu hadihi adillatu salah satin tadullu ala wujudillahi ta'ala ini adalah dalil ini adalah dalil ya dalil-dalil yang tiga ini ya hadihi adillatun salah satun tadullu ala wujudillahi ini adalah dalil yang tiga ini menunjukkan adanya Allah subhanahu apa yang tiga ini maksudnya dalil akal dalil hissi dan dalil fitrah kan ini yang tiga ini yang kita sebutkan menunjukkan semuanya adanya Allah kan dalil akalnya dalil hissinya dan dalil fitrahnya kita lihat dari berikutnya wa amma dalalatu syar'i ada pun dalil-dalil dari syariat fali anna maja'ad bihrusulu min syar'i illahi ta'ala al-mutadhaminati lijami'i ma yuslihul khalqa yadullu ala anna labih arsa labiharabbun hakimun rabbun rahimun hakimun walasyamahadal quranu al-majidu alladhi a'jazal basara wal-jinna an ya'tu bimithlihi dalil syar'inya apa? dalil syar'inya adalah karena apa yang dibawa oleh para rasul daripada syar'i daripada syari'at syari'at Allah SWT daripada syari'at syari'at Allah SWT al-mutadhaminati yang terkandung yang terkandung lijami'i ma yuslih yang terkandung terhadap semua apa yang yang memperbaiki apa yang yang terkandung semuanya terhadap apa yang bisa memperbaiki makhluk ya semuanya syari'at ini kan mengandung kebaikan kepada makhluk dan ingat semua syari'at Allah itu kebaikan isinya gak ada keburukan syari'at Allah syari'at Rasulillah yang telah dibawakan ya syari'at Allah yang telah jelaskan Rasulnya itu semuanya kebaikan gak ada keburukannya sikit pun semuanya ada kebaikan ya jadi katakan syari'at syari'at Allah ini yang terkandung semuanya sesuatu yang yuslihul khalqah yang memperbaiki makhluk ini semua syari'at Allah ini kebaikan bagi manusia ya dulu ala anna ladhi arsalabih rabbun rabbun haki'i rahimun hakimun ini menunjukkan bahwa yang mengutus mereka itu adalah yang rahim yang maha penyayang hakimun yang maha bijaksana gak mungkin kan syari'at para Rasul mana syari'at contoh syari'at Nabi Muhammad SAW adakah syari'at Nabi Muhammad SAW yang merugikan manusia yang membuat manusia jadi susah yang membuat manusia jadi kepayahan menjadi kesulitan tidak ada ya meskipun kadang-kadang melaksanakannya kita merasa susah merasa apa itu karena do'a pilih iman padahal orang-orang beriman justru berleza lezat dengan beribadah kepada Allah mereka mencari ibadah itu kepada Allah kenapa? karena mereka menemukan kelezatan yang sesungguhnya dalam beribadah kepada Allah Azzawajalla ya ikhwati billah azani allahu ta'ala wa iya'kum jami'an nanti kita lanjutkan selang satu ini jangan kemana-mana ya tetap di salam TV sahabat keluarga musim ikhwati billah yang diutus oleh Allah yang diutus oleh Allah yang sangat banyak itu dalam mirwet ada mengatakan 313 rasul ada mengatakan 315 rasul rasul-rasul yang membawa syariat syariat Allah yang mengandung yang telah memuat yang include di dalamnya semua yang dibutuhkan oleh manusia oleh makhluk untuk kemasalahan mereka ini ini berarti apa? ini berarti menunjukkan bahwa yang mengutus mereka adalah Rabbun Rahimun Rabb yang Mahakasih Sayang Rahimun yang bijaksana lebih-lebih lagi Al-Quran Al-Majid Quran yang mulia ini yang telah membuat manusia lemah dan jin untuk mereka mendatangkan seperti Al-Quran ini kan ditantang oleh Allah katakan Muhammad jikapun seandainya berkumpul jin dan manusia agar mereka bisa mendatangkan seperti Al-Quran ini tidak akan pernah mereka bisa mendatangkan mereka seperti Al-Quran meskipun sebagian yang lain dengan sebagian yang lain itu saling membantu gak akan bisa gak akan bisa mereka mendatangkan ataupun membuat seperti Al-Quran dan percobaan manusia sudah banyak lah ya mereka ingin membuat Al-Quran palsu dan sebagainya tapi apa yang terjadi ya ketika mereka berusaha di barat para ulama di timur telah membongkarnya ketika sudah mereka memulai ya rencana jahatnya di selatan telah dibongkar oleh para ulama di utara dan seterusnya dan seterusnya jadi ini dia ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tibi rahiman Allah ta'ala wa'iyakum jamin bapak dan ibu yang berbahagia bahwa memang ya dalil adanya Allah SWT ini sangat banyak ya baik dalil akal dalil hissi dalil fitrah dan juga dalil syariat gak mungkin para rasul itu ya yang sangat luar biasa syariatnya ajarannya ya datang begitu aja dengan dengan apa namanya ini dengan kemahiran mereka dengan kecerdasan mereka tidak semua itu dibimbing oleh Allah SWT kita lanjutkan ikhwan dan akhwan para pemirsa salam tibi yang berbahagia wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya kenapa pula malaikat-malaikatnya Pak Ustaz ini kan terkait dengan al-usul iman asidtah ya terkait dengan pokok-pokok keimanan yang enam kan itu yang biasa kita dengar yang biasa kita kenal dengan rukun iman ya rukun iman yang enam ini kan sudah dibahas dengan al-imanu billah beriman kepada Allah yang kedua wa malaikatihi beriman dengan malaikat-malaikatnya ini kita akan jelaskan jadi penjelasan Asyih Muhammad Musaliul Thamin ini sangat apa ya sangat komprehensif lengkap sekali jadi penjelasan beliau ya terkait dengan masalah ini jelas panjang ya jadi ini tentu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama yang luar biasa bagaimana pemahaman beliau terkait dengan masalah ini kita lihat wa malaikatihi dan kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah al-malaikat itu jamu mala mala'akun malaikat itu jamak daripada mala'akun wa aslu mala'akun yaitu maklakun ya asal mala'akun adalah maklakun li'annahu minal ulukah dari kata-kata ulukah ya wal alukah ya ulukah dan alukah ya kemudian dikatakan dikatakan maklakun rusulan uli ajini hatim masna masna Allah wazwajah menjadikan para malaikat itu sebagai utusan uli ajini hatim masna yang memiliki sayap dua dan seterusnya dan seterusnya dua tiga dan seterusnya dalam surah pati rakyat satu malikat itu adalah alam yang gaib kalau sudah alam yang gaib gak bisa kita lihat Allah ciptakan mereka ini dari cahaya jadi kalau ada yang mengatakan oh iblis itu dari malaikat gak benar karena bahannya aja beda iblis itu bahannya dari api sementara malaikat itu dari cahaya manusia dari tanah ya beda jadi jangan dikatakan oh dulu kan sebelum iblis apa namanya ini berhaka kepada Allah dia dari kalangan malaikat keliru ini gak benar kenapa dari bahannya aja beda ya bahan pembuatannya berbeda ya karena malaikat itu ciptakan oleh Allah dari cahaya Allah menjadikan mereka itu taat ya Allah menjadikan mereka taat semuanya bagi Allah mereka ini semua menunduk mereka semua menghinakan diri mereka di hadapan Allah tetapi ya dari mereka ini dan bagi setiap dari mereka ini ada tugas-tugas yang Allah khususkan dengannya dan kita ketahui dari tugas-tugas mereka ini jadi kita sudah masuk kepada pembahasan tentang malaikat dan kita tahu bahwa malaikat ini adalah alam ghaib yang Allah ciptakan mereka ini dari dari cahaya dan Allah jadikan mereka ini taat semuanya kepada Allah mereka tunduk semuanya kepada Allah dan setiap dari mereka ini apa ada ada tugas ada amal ada pekerjaan ada job deskripsinya gitu kira-kira khasahullahu biha yang Allah khususkan mereka yang Allah khususkan ya tugas-tugas itu yang Allah khususkan para malaikat dengan tugas-tugas tersebut dan kita ketahui dan kita kenal dari antara tugas-tugas mereka awalan yang pertama kata beliau jibrilu jibril muakkalun bil wahyi itu diwakilkan dengan perkara wahyu yanzilubihi minallahi ta'ala ila rasul yang jibril turun dengan wahyu tersebut dari Allah kepada para rasul jadi turun ya untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul yang didatangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala tanyaan yang kedua israfil israfil muakkalun binafisur israfil itu diwakilkan dengan meniup sangka kalah ataupun trompet dan dia juga adalah salah seorang pembawa daripada arash kita tahu yang memikul arash Allah itu 8 malaikat dalam surah al-haqah dan Mikail muakkalun bil qatri wa nabat Mikail itu ditugaskan dengan qatri ketiasan hujan mengurus hujan wa nabat dan juga tumbuh-tumbuhan dan mereka yang tiga tadi yaitu jibril israfil dan Mikail semua mereka diwakilkan dengan sesuatu yang padanya ada kehidupan bagaimana maksudnya kita lihat maka jibril itu diwakilkan untuk mengurusi wahyu menyampaikan wahyu di dalamnya ada kehidupan hati bukankah orang itu mendapatkan apa namanya di petunjuk mendapatkan ketenangan itu karena mengikuti wahyu Allah yang itu merupakan kebutuhan daripada hati kalau hati ini sudah tenang anggota tubuh yang lain pun akan tenang itu janji Nabi SAW ketahuilah dalam hati itu ada mudgah ada segumpal daging segumpal daging yang apabila dia bagus bagus seluruh tubuh apabila dia rusak rusak seluruh tubuh ketahuilah dia adalah al-qalbu yaitu hati jadi jibril itu ditugaskan untuk mengurusi wahyu dan ada disitu kehidupan hati dan mikail itu diwakilkan untuk mengurusi al-qatri yaitu tetesan hujan masalah hujan dan juga tubuh tubuhan dan di dalamnya ada kehidupan bumi bumi ini kalau tidak disirami dengan air hujan dengan izin Allah SWT yang dilakukan oleh Mikail maka mungkin bumi ini pun akan kering kerontang dan tidak akan ada lagi yang namanya keindahan kenapa? karena tidak lagi yang hijau-hijau tidak lagi yang warna-warni dan selanjutnya dan selanjutnya Israfil Israfil yang binafkhis sur Israfil itu ditugaskan untuk meniup trompet atau sangka kalah dan disitu ada kehidupan jasad-jasad pada hari kiamat bukankah manusia ketika ditompet yang pertama akan meninggal semuanya kemudian tiupan yang kedua membuat manusia bangkit dari alam kuburnya seperti cendawan yang tumbuh di masa hujan baik jadi jelas ya bahwa Jibreel ditugaskan dengan wahyu ada kehidupan hati disana kemudian Mika'al ditugaskan untuk mengurusi hujan dan tumbuh-tumbuhan ada kehidupan bumi disana kemudian Israfil ditugaskan untuk meniupkan ruh yang ada dalamnya kehidupan hayatul ajasad kehidupan jasad di hari kiamat oleh karena itu karena Nabi SAW pun bertawasul dengan rububiyah Allah lahum untuk mereka dalam doa Isiftah beliau di surat malamnya artinya beliau pun bertawasul dengan rububiyah Allah lahum bagi mereka mereka malaikat tadi dalam doa Isiftah doa Isiftah Rasulullah SAW kapan di surat malam kita lihat lalu Nabi SAW mengatakan di dalam doa Isiftahnya waktu surat malam Allahumma Rabbah Jibril Ya Allah Rabb Jibril Tuhannya Jibril Wa Mikaila dan Tuhannya Mikail Wa Israfila dan Tuhannya Israfil jadi bertawasul Nabi SAW bertawasul dengan rububiyahnya Allah dengan menyebutkan Rabbul Jibril Rabbul Mikail Rabbul Israfil yang maha menciptakan langit-langit dan bumi yang mengenal yang mengetahui tentang al-ghaib yang al-ghaib itu sesuatu yang tidak terlihat dan yang lidihan Anta tahkumu baina ibadika engkau memberikan keputusan terhadap diantara hamba-hambamu bima kanu fihi yakhtaripun dalam perkara yang mereka itu berselesi ihdini lima uhtilepah fihi ya tunjukilah aku terhadap apa yang diperselesikan di dalamnya minyal haki daripada kebenaran biiznika dengan izin inna katahdi mantasha sungguhnya engkau memberikan petunjuk siapa yang kau kandaki ila sirati mustaqim kepada jalan yang lurus inilah doa yang beliau ucapkan di qiyamu lel di solat malamnya mutawassilan yang beliau bertawassur birubiyatillahi lahum dengan rubiah Allah kepada bagi mereka apa bagi mereka Israfil dan Mikail ya dan juga Jibril tentunya jadi disini menunjukkan apa menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi ini berdoa berdoa di dalam doa istiftahnya dengan doa yang beri bertawassur dengan rubiahnya Allah dengan menyebutkan mereka para malaikat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini berkata oleh imam muslim rahimahullah dari jalur ibunda kita Aisyata radiyallahu ta'ala anha wa arduh jadi jelas ya bahwa para malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang tiga ini tadi yang sudah dibahas ya yaitu Jibril Mikail dan Israfil memiliki tugas yang sangat mulia tugas yang sangat besar yaitu apa yaitu menurunkan wahyu untuk Jibril ya kemudian juga mengatur hujan dan tumuh-tumuhan Mikail dan menirupkan sangka kalah siapa Israfil alaihimu alaihimu salatu wassalam kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini jangan kemana-mana ya tetap bertahan di salam TV sahabat keluarga muslim kita akan lanjutkan setelah ini ikhwati pilla'azan yallahu ta'ala wa'iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia jadi jelas tadi kita sampaikan bahwa memang Nabi SAW pun bertawasul dengan remubiahnya Allah dengan menyebut para malaikat yang dimuliakan oleh Allah tadi ada Jibril ada Mikail ada Israfil jadi doa beliau Allahumma Rabbah Jibril wa Mikail wa Israfil patiras samawati wal alim al-ghaibi wa syahada anta tahkum anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima akhtulipa fihi minal haqq biithnik inna katah diman tasha'u ila suratib mustaqim Allahumma Rabbah Jibril ya Allah engkau adalah Rabb Jibril ya Mikail dan Israfil fatiras samawati wal-ar engkau adalah yang maha menciptakan langit dan bumi alim al-ghaibi wa syahada mengetahui yang ghaib dan yang nampak ya nta tahkum baina ibadik engkau memberikan keputusanmu ketetapanmu diantara para hamba fihi makhanu fihi yakhtalifun yang apa mereka persisihkan ihdini tunjukilah aku ya Allah kata Nabi Muhammad SAW rimak tulipa fihi terhadap apa yang mereka terhadap apa yang dipresisikan padanya minal haqi daripada kebenaran biiznika dengan izinmu innakatah dimantasyau ila salati mustaqim sungguhnya engkau memberikan petunjuk siapa saja engkau kehendaki daripada ke jalan yang ke jalan yang lurus ya ini beliau sering baca doa ini doa iftitah ini atau istiftah ini di solat malam beliau SAW dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin maksud surga yang diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang itu tetap saja melakukan kemulil sampe pun kakinya kakinya itu bengkak bahkan di bunda Aisyah mengatakan Ya Rasulullah engkau lakukan ini dosamu sudah diampunkan apa yang telah apa yang lalu dan akan datang Apakah aku tidak mau menjadi seorang hamba yang bersyukur bagaimana Allah SWT telah memuji Nuh AS wa kana abdan syakura bahwa Nabi Nuh adalah seorang yang adalah dia abdan syakura iaitu seorang hamba yang pandai bersyukur Kita lanjutkan Di antara malaikat mereka para malaikat kita ketahui dan kita kenal ada yang diwakilkan untuk mencabut arwah ruh-ruh anak Adam atau untuk mencabut semua ruh atau mencabut setiap ruh yang memiliki ruh banyak kan manusia apa makhluk ini punya ruh ada hewan ada manusia ada jin apa lagi coba ada lagi tumbuh-tumbuhan mungkin ruhnya tidak ada tidak seperti ruh manusia dan jin ataupun hewan-hewan burung-burung dan lain sebagainya intinya yang punya ruh itu ada malaikat yang mencabutnya mereka adalah malaikat maut dan pembantu-pembantunya jadi penjelasan para ulama malaikat ini ada kadang-kadang dia sendiri ada kadang-kadang nama kelompok ini kan kalau malaikat maut ini jenis ini jenis malaikat maut jadi ada dia kelompok ini malaikat maut tapi ada pemimpinnya namanya malaikat maut tapi rombongannya ada orang-orang malaikat yang bersama dia ada dan tidak didamakan dia malaikat maut itu Israel kenapa? karena tidak tetap belum ada dari Nabi SAW maka anna ismahu hadha bahwa inilah namanya orang kadang-kadang mendengar kadang-kadang nyanyi ya Pak Ustaz bila Israel datang memanggil jasad terbujur ya di pembaringan itu soal lain lah kalau nyanyi yang seperti itu ataupun syair yang itu kan tapi yang jelas penamaan ini gak bisa kita sembarangan gak boleh ngasal ya jadi kita harus pakai dalil ada gak dalilnya? kalau gak ada yaudah walaupun ada syair yang mengatakan bila Israel itu soal lain syair bukan dalil gitu lah kira-kira ya jadi itu bukan dalil yang dalil itu kalau Allah kalau Rasulullah kalau gak ada Rasulullah menyampaikan ini perkara goib gak bisa kita hanya menyebutnya sebagaimana Allah telah tegaskan atau Rasulullah SAW telah tegaskan hanya malaikat maut udah namanya siapa Pak Ustaz Allah karena tidak ada riwayatnya dari Nabi SAW atau dalam Al-Quran tidak disebut juga Allah SWT berfirman sehingga apabila datang kepada salah seorang kalian kematian ajalnya utusan-utusan kami pun muwapatkannya dan mereka ini tidak berlebihan artinya sesuai dengan perintah Allah SWT bersebut dengan perintah Allah SWT dan Allah berfirman katakan Muhammad akan diwapatkan kalian akan diwapatkan oleh malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian dalam surah saja ada ayat yang sebelas yang tadi dalam surah ayat 61 dan Allah SWT berfirman berikutnya Allah SWT yang menggenggam jiwa yang memegang ruh ketika sudah matinya jadi ini dalil juga menunjukkan Az-Zumra 42 menunjukkan bahwa gak ada ruh itu gentayangan gak ada kalau ada yang gentayangan itu jin yang ngaku-ngaku ruh jadi kita ini selama ini tertipu jangan ikuti itu bangsa jin itu yang ada orang tiba-tiba masuk kemasukan masuk kemasukan ruh jin dia mengatakan ini ruh kakeknya gak ada cerita kakek itu kakek ruhnya dikenggaman Allah SWT gak boleh sembarangan pulang-pulang ke rumah kemana enak kali kalau kayak gitu gak ada itu jin nokoh-nokoh bacakan ayat Al-Quran biar lari dia dia terbakar mohon perlindungan kepada Allah ya berlilang jinnya itu bukan bukan justru diperli bukan justru ditanyai ya dilayani mau apa ya mau perlu apa oh jin naik ke kepala dia dia bilang oh saya mau ayam hitam hitam semuanya ayamnya saya mau putih putih semua ayamnya jadi supaya orang yakin bahwa ada minta-minta ini dia itu jin itu ya jangan dipercaya hal seperti itu ya baik ini dalam surah Sumara yang 40 dan tidak ada dan tidak ada saling menapikan atau kontradiksi diantara ayat yang tiga ini tiga ayat ini dalam surah Al-Anam 61 Sajadah 11 dan Zumar 42 tidak ada menapinya jadi tidak ada kontradiksinya antara tiga ayat yang disebutkan dari tiga surah yang berbeda ini bagaimana itu kalau kita lihat dalam surah Al-Am yang tadi kan sehingga apabila datang kepada salah seorang kalian kematian maka Rasul kami pun yaudusan kami pun mengapatkannya mereka tidak melampaui batas kan itu ini Rasul kami Allah SWT katakan Rasul kami itu siapa Rasul kami? malaikat baik itu dalam surah Al-Anam 61 kemudian di dalam surah Sajadah Allah sebut namanya katakan oleh Muhammad kalian diwapatkan oleh malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian yang diwakilkan kepada kalian berarti disini Allah SWT kalau di ayat Al-Anam itu Rasuluna kata Allah kalau dalam surah Sajadah ini kata Allah malaikal maut kan begitu ya waqala ta'ala dan Allah berfirman dalam surah Az-Zumar yatawafakumul anfus hina mautihah Allah lah Allahu yatawafal anfusah hina mautihah Allah yang ya muwapatkan satu jiwa artinya yang menggenggam jiwa ketika dia sudah matinya dalam surah apa namanya Az-Zumar 42 jadi diantara ayat ini meskipun mungkin lapasnya redaksinya berbeda tapi ini tidak bertentangan satu dengan yang lain bagaimana ini kita lihat penjelasan Az-Zumar Malaikat itu yang mencabut ruh baik maka sehingga Malaikat Maut ketika dia telah mengeluarkan ruh itu dari badan ada di sisi di sisi Malaikat Maut itu ada sejumlah Malaikat juga jadi ketika Malaikat Maut itu datang dalam riwayat lain disampaikan mereka kan datang berkelompok mereka datang Malaikat Maut datang dan didamping oleh Malaikat yang lain dan mereka akan duduk sejauh mata memandang dan ruh itu kan dicabut dari kaki dari kaki dicabut dan itu sangat sakit sekali dicabut dari kaki sampai nanti ke kepala dan bahkan mata kadang-kadang terbelala karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idha kubidur ruh tabi'ahul basar kalau mata sudah kalau ruh dicabut maka mata kadang-kadang ikut ikut dia jadi tabi'ahu dia mengikuti jadi kadang-kadang terbelala begini jadi kenapa ruh itu kan terakhir dicabut di kepala dari kaki dicabut ya ruhnya orang beriman dikatakan itu seperti air yang mengalir dari dari bejana ataupun dari ceret gitu kalau kita nuangkan air apalagi airnya penuh enak kan gak perlu kita tunggingkan gini kan santai aja udah keluar airnya enak gitu ya nah itu ruhnya orang beriman ya baik nasallahu al-afiyah ya kita mohon kepada Allah kemaafan dan agar kita dicabut ruh kita dengan penuh kasih sayang ya jadi malekat maut akan datang ketika dia sudah mengeluarkan ruh itu dari badan di sisinya ternyata ada malekat lain yang mendampingi dia tadi ya jika dia adalah laki-laki ini merupakan penduduk sorga payakunu ma'ahum hanutun minal jannah maka bersama mereka malekat ini ada hanut minal jannah ada wangian dari sorga wakafnun minal jannah ada kapan dari sorga jadi ketika mereka ingin tiba ajalnya contoh ajal si polan ini umpamanya hari ahad ya tanggal sekian jam sekian umpamanya hari ahad jam 1 siang jam 13 jam 1 siang lewat 2 menit umpamanya ya mereka ya sebelum apa namanya ini sebelum waktu tiba mereka sudah datang karena kan kata Allah gak boleh diakhirkan gak boleh dilampatkan ajal itu tiba kan nah mereka akan datang ya ketika dia orang-orang beriman memang datang dan bersama mereka ada hanut ada wangian dari sorga dan kapan yang dibawa mereka dari sorga juga Allahu Akbar ini pemulihaan mereka ini kepada orang beriman ini ya'kuduna hadar ruh hadih ruh al-tayyibah mereka mengambil ruh yang yang sangat bagus ini wajalunaha fi hadal kapan dan mereka menjadikannya di kapan ini dan mereka naik dengan ruh itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ceritanya begini jadi seorang beriman ketika ajalan sudah tiba tadi jam sekian hari sekian gitu kan malekat murid itu mencabut ruhnya kalau dia orang beriman kan dicabut dari kaki ya ditarik sampai ke kepala nah ketika ruh itu sudah keluar maka ditaruhlah di apa tadi di kapan yang sudah diberi wangian tadi hanud dari sorga tadi lalu para malekat yang ada di mendampingi malekat maut ini langsung mereka ini pergi ke langit naik kepada Allah dan ini juga dali menunjukkan Allah itu di atas kalau enggak ngapain mereka naik sehingga mereka berdiri di hadapan sehingga ruh itu berdiri di hadapan Allah kemudian Allah mengatakan uktubu kitabah abdi fi'iliyin tulislah ya tulislah kitabah abdi catatan hamba aku ini fi'iliyin di tempat yang tinggi wa'aiduhu ilal ar kembalikan ruh ini ke bumi fatarji'un ruh ilal jasad maka ruh itu pun kembali ke jasad min ajli ikhtibar untuk diuji jadi ceritanya bahwa ketika ruh itu sudah dicabut oleh malekat maut dan kita tahu malekat maut itu ada bersamanya pembantu-pembantu teman-temannya begitu kan ini ruh ini ditaruh di hanud tadi ditaruh di kapan dari sorga yang sudah diberi wau wangian lalu diangkat ke langit untuk bertemu kepada Allah lalu ruh itu berada di hadapan Allah lalu kata Allah kepada marah malekatnya tulislah ya tetapkanlah tulislah kitabah amdi catatan hamba aku ini di iliyin tempat yang tinggi wa'aiduhu ilal ar kembalikan dia ke bumi fatarji'u ruh ilal jasad min ajli ikhtibar ruh itu pun kembali ke jasad jasad dimana di kuburan kan kan disitu untuk apa min ajli ikhtibar untuk diuji apa ujiannya malekat datang lagi malekat lain malekat malekat sudah selesai tugasnya ini malekat lain yang datangnya itu malekat mungkar wanakir menerobbuka siapa rohmu dan apa agamamu dan siapa nabimu pertanyaan ini barangkali kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kita tahan saja disini supaya juga unsur penasarannya banyak supaya nanti para pemerintah masih setia mengikuti kajian kitab syarah akidah yang disampaikan oleh mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat hadha wa sallahu wa sallam wa baraka'ala nabila muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahu wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati